Terima kasih. Terima kasih. Kami menyambut saudara sebagai satu keluarga di dalam Tuhan dan bagi saudara yang belum memiliki tempat beribadah dengan tetap, kami mengundang saudara untuk bergabung bersama kami, keluarga besar Jemaat GPDI Sebaut Lirung. Kegiatan gereja untuk sepanjang minggu ini. Pada hari ini, ibadah raya dilaksanakan hanya satu kali ibadah dan pada sore hari dilaksanakan doa pencurahan roh kudus hari ketiga pada jam 6 sore. Hari Senin 30 Mei sampai dengan hari Sabtu 4 Juni, kita masih tetap dalam doa pencurahan roh kudus hari keempat sampai dengan hari yang ke sembilan. Dilaksanakan setiap hari pada jam 6 sore di gereja. Dan pada Jumat tetap dilaksanakan doa puasa. Puasa dibuka dari jam 4 pagi sampai dengan jam 4 sore. Dan pondok daud dibuka dari jam 8 pagi sampai dengan jam 1 siang. Minggu, ibadah raya memperingati hari Pentecostal disertai dengan perjamuan kudus. Dilaksanakan dua kali ibadah. Ibadah raya pertama dilaksanakan jam 9 pagi. Ibadah raya yang kedua dilaksanakan jam 7 malam. Ibadah gereja anak dilaksanakan di pastori jam 9.30 pagi. Mari Jemaat Tuhan teruslah berjuang untuk semakin giat dengan Tuhan dalam jam-jam doa dan ibadah. Dan bangunlah persekutuan yang erat dengan firman Tuhan setiap hari. Karena ketika kita melakukannya dengan setia dihadapan Tuhan. Pasti menetangkan kemenangan kepada kemenangan. Kemuliaan kepada kemuliaan. Amen. Kami mengucapkan selamat ulang tahun bagi Jemaat Tuhan yang diberkati dengan ketambahan usia. Bapak Rony Maniala 25 Mei. Bapak Herianto Silangen 29 Mei. Bapak Sugiantola Limbat 29 Mei. Francis Koba Tunan 29 Mei. Selamat menikmati umur panjang. Selamat bersuka cita bersama keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Sekian Sebaot News. Jemaat yang dikasihi Tuhan tetaplah menjadikan Yesus andalan hidup kita. Percayalah akan janjinya karena Yesus tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat menikmati umur.